Kepolisian Resot Kota Sibolga melaksanakan upacara korps rapot kenaikan pangkat personel brigadir di Mako Polores Sibolga pada 1 Juli 2019 kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolores Sibolga AKBP Edwin Hatorangan Harianja. 7 personel Polori tersebut mendapatkan promosi setingkat lebih tinggi setelah melaksanakan tugas selama 5 tahun. Kenaikan pangkat itu adalah penghargaan atas dedikasi yang baik dalam menjalankan tugas sebagaimana telah diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ketujuh personel yang naik pangkat itu, 1 personel naik pangkat dari Bripka ke Aibda, 3 personel dari pangkat brigadir ke Bripka, 1 dari Briptu ke Brigadir, 1 personel dari Bripka ke Briptu, dan 1 orang aparatur sipil negara ASN di lingkup Polores Sibolga. Jadi kegiatan Polores Sibolga hari ini adalah melaksanakan Kops Rapport kepada 7 personel Polores Sibolga yang mendapat promosi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Jadi ketujuh personel di Polores Sibolga ini yang naik pangkat ada 7 orang dan beraneka ragam, dan mereka semuanya bintara. Jadi kegiatan ini adalah dalam rangka hari Bayangkara ke-73. Jadi tujuan disiram adalah untuk mengingatkan kepada personel yang telah naik pangkat bahwa harus mensyukuri berkat telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi oleh pimpinan Polori karena naik pangkat itu merupakan suatu perjuangan dan itu dalam tenggang waktu yang cukup lama, yaitu 5 tahun sekali. Romy Zaltanjung, salah satu personel yang naik pangkat dari Brigadir Polisi Kepala atau Bripka ke Ajun Inspektur Polisi 2 atau Aibda, sangat berterima kasih kepada Polores Sibolga yang telah membimbingnya hingga mengemban pangkat setingkat lebih tinggi dan berharap agar ke depannya semakin profesional dalam menjalankan tugas pokok Polri. Terima kasih kepada Polores Sibolga yang telah membimbing kami hingga saat ini menjadi naik pangkat yang kami dambangkan selama ini. Semakin ke depan, ya semakin profesional dan semakin ditingkatkan kinerjanya, ya kita semakin semangat kembali. Usai dilaksanakannya upacara kenaikan pangkat, keluarga besar Polores Sibolga menggelar doa bersama dalam rangka Hari Bayangkara ke-73 tahun 2019. Upacara kenaikan pangkat itu diharapkan mampu memacu personel Polori untuk berprestasi lebih baik dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Willy Sinaga, N2STV memberitakan.